Ratusan mahasiswa ITB menggelar aksi unjuk resa di depan gedung Rektorat ITB Jalan Taman Sari Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka memprotes keputusan Rektor ITB yang mematok biaya uang kuliah tunggal UKT yang dinilai sangat membebani mahasiswa. Bahkan Rektorat menyarankan bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya kuliah agar meminjam uang ke lembaga pinjaman online. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung Senin pagi menggelar aksi unjuk resa di depan gedung Rektorat ITB di Jalan Taman Sari Kecamatan Bandung, Wetan Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka memprotes keputusan Rektor ITB yang mematok biaya uang kuliah tunggal UKT mencapai 12,5 juta rupiah per semester. Mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT secara mandiri, pihak kampus menganjurkan meminjam uang melalui pinjaman online bernama Dana Cita yang telah bermitra dengan ITB. Sedangkan bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT maka tidak bisa mengisi formulir rencana studi dan tidak bisa mendownload kartu studi mahasiswa. Mahasiswa meminta agar Rektor ITB menghapus opsi pembayaran UKT lewat pinjol serta memaksimalkan sumber dana dari beasiswa dengan skema cicilan lebih ringan. Tanpa memberikan solusi konkret, Bapak Ibu Rektor ITB juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memperhatikan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu berkisar pada kisaran 20 persen. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam aksokasi lainnya namun Bapak Ibu Rektor masih belum mendengar, maka dari itu kami memutuskan untuk bisa turun aksi. Melalui keterangan tertulis pihak ITB menyatakan keputusan itu berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara sistem pembayaran UKT melalui lembaga non-bank telah dilakukan pula oleh PTN dan PTS lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.